Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Jalan Al-Mahdi dari Kelompok G7 KKFDR Ujungan di 2021 Sekarang saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama Pemertian Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku Di tengah-tengah di antara pilihan yang ekstrik Ekstrim yang dimaksud di sini dapat dibagi menjadi dua Yaitu boleh jadi ekstrim kanan yang memiliki kecenderungan fundamentalis, radikal, dan ekstrim Kiri yang memiliki kecenderungan liberal dalam beragama Contoh Moderasi Beragama Beberapa contoh konkret moderasi beragama yang berbeda Dengan yang terjadi di tempat-tempat lain dan sangat membekas di perjalanan secara mangsa Indonesia Adalah ketika umat Islam Indonesia yang diwakili oleh para pemimpin, ulama, yai, ustad dengan lapang dada dapat menikmati hal-hal krusial Yaitu pertama, Indonesia ini tidak berdasarkan atas Islam Kedua, Indonesia tidak menjadi negara Islam Dan ketiga, bersedia menerima Indonesia berdasarkan atas Pancasila Rasanya ketiga hal itu tidak mungkin terjadi Kalau tidak ada moderasi beragama dari umat Islam Secara historis, dalam pembentukan negara Indonesia sejak 17 April 1945 sampai dengan sekarang Terlihat sekali bahwa moderasi beragama sangat mewarnai perjalanan wajah ini Kudusnya dalam hal umat Islam sebagai umat yang terbesar Dan mayoritas menerima 4 prinsip dasar negara bangsa Indonesia tanpa ada perdebatan 4 prinsip dasar yaitu undang-undang dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Pancasila, dan Binegatu Melika Itulah moderasi yang diperlihatkan umat Islam sebagus secara Syarat moderasi beragama Syarat pertama yang seyogiknya dimiliki oleh setiap orang adalah harus mempunyai pengetahuan Tanpa adanya pengetahuan, kita tidak akan dapat selapukan moderasi Barangkali pengetahuan tentang moderasi ini yang hilang dari kita Masing-masing merasa inilah paling moderasi Tapi tidak tahu apakah daripada moderasi asli, apakah moderasi palsu Kadangkala perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan dalam istri saja Tidak selalu perbedaan itu saling menurut tentangan Jadi, untuk mengetahui mana yang didengah, perlu pengetahuan Pengetahuan disini dapat dimengenai salah satunya dengan ilmu agama Selalu berjalan ilmu agama secara benar dan baik dari standar atau sumber yang jelas Syarat yang kedua adalah pengendalikan emosi Lakukanlah moderasi beragama jangan sampai kelompaui batas Banyak kita temui di sekitar kita orang-orang yang ingin beragama dan beramal dengan sangat kuat Namun, akhirnya justru orang itu kelompaui batas Bahkan yang lebih parah sampai mengalami makhluk beragama Jontot yang paling konkret dan selalu diingat oleh sejarah adalah ketika Ali bin Abi Tolib Kolibman yang keempat dibunuh oleh seorang kawarij yang bernama Ambil Rahman Bin Buljab pada tanggal 26 Januari 661 Masehi Diketahui bahwa pembunuh Ali bin Abi Tolib tersebut adalah Seorang yang rejip baik, rajin dan baik salatnya Salat malam yang tidak pernah tertinggal Seorang yang anti dalam bikin dan hafal Al-Quran Tetapi, karena emosi keagama yang berluar Sehingga berlaku di dunia Mempermasalahkan semua orang yang tidak sama dengan keyakinan politiknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena merasa yang paling mudia, rasa paling benar dan rasa paling pintar Bukankah perbedaan itu sebuah kencayaan? Maka hormati setiap perbedaan yang terjadi di antara kita Pada akhirnya, cara beragama kita tidak hanya menampukan secara bebadi Tetapi juga sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia Oleh karena itu, pemahaman keagamaan sebenarnya moderasi beragama itu menjadi penting Moderasi beragama menentukan bagaimana kita berbangsa dan bernegara Kalau pemahaman keagamaan kita itu sedikit, hanya satu sisi saja dan tidak ada moderat Maka pasti akan berkonsekuensi terhadap bagaimana kita berindonesia Ada korelasi yang positif antara moderasi beragama dengan persatuan suatu bangsa tersebut Semakin moderat sebuah bangsa, maka semakin kuat persatuannya Demikian juga sebagainya Contoh sederhananya adalah di Syriah atau Sudan Di negara tersebut tidak ada moderasi beragama yang berkembang Sehingga persatuan bangsa pun tidak ada bagaimana Sekian penjelasan dari saya tentang moderasi beragama Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh